Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Yuyun Haryani Pada video kali ini Kita akan melakukan Pengambilan daun pisang ya teman-teman Untuk selamatan Seperti ini teman-teman Sebenarnya di daerah saya ini Untuk saat ini Jarang sekali orang-orang Kalau punya hajatan Atau selamatan Pakai daun pisang Ya teman-teman Karena untuk membungkus Mereka lebih suka Memakai Kertas bungkus Seperti itu Tapi ini karena Yang punya Hajatan Adalah simbok Jadi Simbok Senangnya pakai Daun pisang ya teman-teman Karena itu Kita mencarikannya Kita mencarikannya Secukupnya teman-teman Karena nanti Kalau kebanyakan Juga Mubatir Nanti Nggak Kepakai Soalnya Sekarang Orang-orang Di pasar Juga Nggak memakai Daun pisang Untuk Membungkus Barang dagangannya Seperti Lombok Camba Atau Atau Barang yang lain Tapi Memakai Plastik Atau kresek Setelah Diambil Dari Pohonnya Kita Jemur Daun-daun Pisangnya Ya teman-teman Kita Jemur Terlebih dahulu Supaya Tidak Keras Saat Digunakan Digunakan Untuk Membungkus Kita Ambil Dari Bawah Pohon Pisang Kita Ambil Teman-teman Kita Taruh Di Pinggir Jalan Dengan Maksud Untuk Untuk Dikumpulkan Dan Dijemur Di Sinar Matahari Tapi Tidak Terlalu Kering Teman-teman Cuma Untuk Memudahkan Nanti Supaya Kalau Tidak Kaku Daunnya Atau Renyah Bisa Dibilang Renyah Itu Nanti Digunakannya Lebih Enak Dijemur Seperti Ini Teman-teman Kalau Sudah Sedikit Layu Kalau Sudah Layu Dipisahkan Dari Ketepoknya Atau Batangnya Ya Teman-teman Kita Tunggu Sampai Layu Setelah Layu Diambil Daunnya Teman-teman Teman-teman Apa Ketepoknya Rantingnya Itu Dipisahkan Dari Daunnya Seperti ini Teman-teman Daun yang bisa Digunakan Contohnya Seperti ini Kita Lakukan Sampai Selesai Teman-teman Parna Ini Ada Beberapa Dahan Seperti ini Cara Memisahkan Daun Dengan Batangnya Ini Hasil Akhir Dari Daunnya Teman-teman Sekian Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh